Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update. Bagaimana dengan kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat. Semoga kalian tetap ceria, walaupun market gak ngasih keceriaan pada hari ini. Guys, kita udah ngeliat reaction market after Jerome Powell speak tadi malam. Sangat disayangkan, Jerome Powell gak bisa ngasih booster buat bull. Itu kembali mendominasi dan bener-bener mengkonfirmasi possibility untuk rebound. Sampai ke level 67 ribu atau 70 ribu dollar. Somehow, selling pressure yang diakibatkan oleh sentimen negatif kelihatannya masih tetap berlangsung dan memberikan rejection pada Bitcoin. Per sekarang saya bikin video, Bitcoin udah lagi menuju ke range 60 ribu dollar. Which is testing, key support resistance, dan major support pada perspektif time frame besar. Termasuk, ya you know, level-level yang sangat-sangat krusial ya. Kalau kita bilang antara Bitcoin akan flipping back to bearish dan bahkan bisa terus sampai ke 50 ribu dollar. Atau kita steady holding di level ini dan tetap bisa bullish tanpa harus melalui proses kapitulasi yang sangat-sangat-sangat signifikan. Oke, nah kita bakal bahas di video ini teman-teman sekalian. Stay tuned ya until the end. Mudah-mudahan kalian bisa dapat banyak sekali value yang saya akan coba sampaikan di sini. Starting dari ini teman-teman ya. Saya suka banget dengan moderator tadi malam. Menurut saya moderatornya tuh keren ya. Dia macam natural seat hub. Tapi untuk versi yang lebih internasional. Karena pertanyaan-pertanyaan yang dikasih itu to the point banget. Kayak misalkan contoh. Jadi kapan nih Jerome Powell? September gitu. Jerome Powell gak bisa jawab. Kemudian terakhir banget. Finalnya banget. Dikasih ini. Iya, Jerome Powell cuma bilang no comment. Abis itu dikasih tepuk tangan sama Lagarde ya. Karena kenapa? Mungkin ya Jerome Powell walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan krusial. Dengan pembahasan diskusi yang bisa dibilang. Beberapa kali ngasih statement gitu kan. Ini kan kalau lu pertahankan risk. Apa istilahnya suku bunga tetap ya. Dalam keadaan seperti ini. Untuk waktu yang lebih lama. Meningkatkan resiko untuk market mengalami resesi. Atau ekonomi mengalami resesi. Ya, Jerome Powell bilang. We are well aware dengan kondisi risk tersebut. Tapi kita juga gak mau melakukan yang namanya. Kalau dia bilangnya undone ya. Mengandu lah. Mengandu. Proses monetary restrictive yang sudah berlangsung. Selama lebih kurang 2-3 tahunan ini. Teman-teman. Jadi dia sudah memberikan statement disitu bahwa. Kita udah berhasil ya. Membawa inflation untuk turun. But in the end kita gak mau. Sampai kondisi ini itu jadi sia-sia. Ya. Memang saya sudah pernah bilang juga di salah satu video. Saya pernah bahas sama teman-teman. Menurut saya the Fed somehow ya. Itu sangat-sangat konservatif. Kenapa? Karena kalau misalkan. Guys katakan lagi nih. Misalnya dia bilang. Eh. Menurut kita udah oke nih. Yuk kita red cut. Ternyata minggu. Bukan minggu depan ya. Tapi bulan depan. Inflationnya naik lagi. Kira-kira apa yang terjadi sama market teman-teman. Saya cukup yakin akan crash. Kenapa? Karena market bakalan panik. Setelah red cut. Ternyata inflasinya naik. Kemudian nanti mau gak mau. The Fed bisa ngubah kebijakan dia. Bahkan untuk waktu yang lebih panjang. Karena mereka sudah bereksperimen. Dan saat mereka bereksperimen. Ternyata bener nih. Inflationnya naik. Jadi ketika kemarin pada red cut ya. Untuk perbankan-perbankan besar. Saya pikir itu menjadi strategi mereka juga untuk ngeliat. Inflationnya di negara-negara itu beneran turun gak? Atau beneran steady gak nih? Kalau misalkan mereka steady. Ya mungkin kita bisa ambil langkah. Tapi faktanya. Belum cukup data. Even dari negara-negara yang sudah melakukan red cut terlebih dahulu. Itu pertama. Yang kedua. This inflationary path yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi malam. Sebenernya menjadi clue yang sangat-sangat krusial. Bagi sebagian market. Kalau kalian lihat. S&P 500 reactionnya. Itu sangat positif. Per statement yang semalam disampaikan ya. Setiap kali interview dalam proses itu. S&P 500 nanjak. Nasdaq juga nanjak. Dua-duanya responnya polis positif. Dollar index yang katanya. Secara gak langsung juga memberikan dampak ya. Ternyata korelasi negatif terhadap Bitcoin. Karena kan Bitcoin against USD. Berarti kalau USD yang melemah harusnya Bitcoinnya menguat. Logikanya kan kayak gitu. Tapi faktanya teman-teman. Dollar index responsifnya juga sama. Dengan kondisi yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi malam. Meanwhile XAU USD Gold itu juga sama responnya positif. Saya expecting XAU bisa testing ke previous high point. Tapi ini semua bergantung dari NFP minggu ini ya. Jadi saya rasa. Walaupun market ya. Sebentar lagi akan US Holy Day. Kita lihat Independence Day. Dimulai per nanti malam. Kemudian sampai tanggal 4 Juli masih libur. Walaupun ada FOMC Meeting Minute. Saya rasa market gak akan gimana banget. Karena ini sifatnya report. Atau hasil meeting ya. Terhadap FOMC Press Conference dan Economic Projection. Yang disampaikan pada Juni lalu. Dan kemudian minggu ini. Diakhiri dengan unemployment rate. Dan juga non-farm payroll pada saat hari Jumat nanti. Nah ini bakal jadi momen yang sangat-sangat krusial. Buat market-market ini. XAU, Dollar Index, Nasdaq, S&P 500. Semuanya akan reacting di situ. Itu kalau menurut pendapat saya. Nah Bitcoin in the other hand. Ya unfortunately. Cuman Bitcoin malah. Yang reactionnya negatif. Dan sangat-sangat-sangat kontra dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Saya ulang prosesnya teman-teman. Di XY after tadi malam. Responnya gimana? Cenderung negatif. Kemudian XAU. Cenderung positif. Ya. XAU cenderung positif. Kemudian US Equities. Ya. Itu bullish banget. Respon tadi malam teman-teman. Teman-teman sekalian. Hanya Bitcoin. Yang responnya. Negatif. Ya. Setelah statement tadi malam. Apa yang bisa membuat kondisi ini terjadi? Ya. Kalau boleh saya menebak teman-teman. Keliatannya Jerome Powell gak cukup ngasih kepastian atau keyakinan di market terkait dengan inflation report yang terakhir dikeluarkan. Walaupun dia ngomong disinflationary itu sudah sejalan dengan ekspektasinya. Tapi Jerome Powell juga ngomong. Dia disini secara jelas mengatakan. We just want to understand that the levels that we are seeing are a true reading on what is actually happening with underlying inflation. Jadi dia bilang. Kalau kita butuh lebih banyak data untuk meyakinkan ke kita bahwa ini adalah bacaan yang tepat gitu ya. Bacaan yang tepat ya. True reading. Sebenarnya buat bahasa Indonesia gak kayak gitu. Tapi lebih kayak. Ini beneran loh. Inflationnya udah turun gitu loh. Ya. Lebih kurangnya kayak gitu. Meanwhile teman-teman. What is going on with ETF market? BlackRock seperti biasa. Play it cool. Dia gak jualan. But at the same time. Dia juga gak beli yang banyak. Minggu lalu dia cuma beli tanggal 28 Juni. Senilai 82,4 juta. Menyebabkan. Yang lainnya. Ikutan beli besokannya. Ya. Jadi waktu BlackRock keluarin data. Wah hari ini dia beli. Besokannya. Lihat teman-teman. Yeah. Pada beli. Bahkan Greasekill pun gak jualan. Di hari berikutnya. Nah. Next day-nya. Lucunya BlackRock gak beli. Begitu BlackRock gak beli. Next day-nya kalian lihat. Fidelity. Cuma beli 5 juta. Ya. BITB jualan lagi. Kemudian disini 2,5 juta. 0, 0, 0, 3,5 juta. 0. GBTC jualan lagi. 32,4 juta. BlackRock cuma sentil dikit. 14,1 juta. Ya. Ini lucu teman-teman ya. Menurut saya permainan institusi. Bener-bener sangat terasa. Untuk mindahin barang-barang ya. Di Bitcoin. Jadi antara siapa punya lebih banyak. Itu bakal perlu strategi-strategi. Strategi seperti ini. Membuat market panik. Membuat institusi yang lain juga ikut. Berpikir kondisi sebaliknya. Dan pada akhirnya. Ya. I think BlackRock memainkan. Peran mereka ya. Di dalam. ETF ini. Dengan amat sangat baik. Ya. Bisa dapat barang begitu banyak. Ya. Mungkin saat ini. Masih menjadi fase mereka melakukan akumulasi. That's why mereka gak akan borong. Sedemikian banyaknya. Karena kalau kita lihat. Selling pressure. Yang diakibatkan oleh. Sentimen negatif. Itu masih cukup terasa. Mt. Gox repayment announcement. Distribusinya di awal bulan ini. Which is bulan Juli. Expecting bisa ada selling pressure dari situ. Karena market panik. Dan ketakutan. Atas potensi. Klien yang mendapatkan bitcoin. Langsung menjual. Tanpa ada yang ngehold sama sekali. Which is sebenarnya gak mungkin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman. Germany government selling bitcoin. Ini juga selling pressure. US government selling bitcoin. Yang ketiga juga selling pressure. ETF spot outflow. Yang sebenarnya sebentar lagi. Udah mulai perlahan-lahan. Kita ngeliat outflownya gak segede. Yang minggu-minggu sebelumnya. Kemudian yang kelima teman-teman. Adalah miners natural sell ya. Kalau kita lihat. Miners ya. Dari sisi hash rate-nya bitcoin. Itu memang selalu drop. Setelah halving event. Apa yang menjadi penyebabnya. Jawabannya adalah. Miners itu dalam keadaan merugi. Pada saat setelah halving event. Jadi mereka juga harus adjustment. Mereka juga harus menyesuaikan. Dengan kondisinya saat ini. Dari segi harga bitcoin. Dan berapa yang mereka dapatkan. Atau mereka terima. Dari mereka mining. Ya. Berapa yang harus mereka jual. Gitu loh. Untuk nutup apa. Costnya mereka. Bayar listrik. Ya. Dan juga bayar biaya-biaya yang diperlukan. Teman-teman. Biasanya after halving. Itu kecenderungan hash rate-nya drop. Menandakan apa. Ada beberapa miners. Yang kemungkinan. Shut down. Mereka punya miningnya. Ya. Teman-teman sekalian. Jadi. Oke. Kita stop dulu. Miningnya. Karena kita lagi gak profitable. Ya. Kita biarkan lah. Yang pemain-pemain besar gitu loh. Jadi yang pemain besar. Itu punya cadangan cash. Atau cadangan capital. Lebih besar. Daripada miners yang kecil. Ya. Disini jadi permainan juga. Teman-teman ya. Capital yang lebih besar. Otomatis mereka bisa lebih bertahan lama. Jadi mereka. Ya udah. Gak apa-apa. Ya. Mereka jualan. Kita juga jualan. Kita lihat aja. Miners-miners kecil ini. Sampai kapan mereka siap. Dan kuat jualan. Gitu kan. In the end. Mereka shut down. Oke. Kita jadi dapet kesempatan. Untuk mining lebih banyak. Itu ya. Permainan yang mungkin saat ini berlangsung ya. Untuk para wheels. Dari para sisi minersnya. So. Hashrate drop. Menandakan ada mining. Yang udah mulai stop. Teman-teman sekalian. Mungkin sebagian miners. Sudah mulai. Ya. Kita bisa bilang. Sudah mulai. Start. Untuk. Mengurangi ya. Mereka punya. Ya. Mereka punya. Aktivitas. Karena dirasa tidak menguntungkan. Dan itu sangat wajar sekali. Ya. Setelah halving event. So. Selling pressure datang dari. 5 sentimen itu. Sementara. Sebagaimanapun. Positifnya Jerome Powell mengatakan. Ya. Dia tetap bermain lebih hati-hati. Lebih konservatif. Gak responsif. Terhadap dengan PCI. Yang terakhir dia kasih. Dia gak mau terlalu euforia. Alhasil apa yang terjadi. Bitcoin drop again. So. What is going on right now. Teman-teman sekalian ya. Buy bitcoin saat ini. Under pressure. Selling juga. Kalau kita ngeliat secara perspektif. Time frame daily. Kita mendapati rejection lagi. Saya mengubah point of view nya saya. Teman-teman. Jadi. Kemarin. Kita terakhir discuss ya. Ekspektasi saya adalah. Melihat. Adanya possibility. Development bitcoin itu. Mengarah ke triangle pattern. Which is membentuk ABC. D. Dan E wave. Baru kemudian. Perhaps. After October. Kita bisa ngeliat dia launch. Atau dia mulai nanjak. Atau dia mulai bullish. Ya. Sejauh ini sih. Kalau kita ngeliat dari perspektif. Time frame daily. Itu gak berubah banyak. Ya. Kita cuman begini-gini aja. Udah dari. Gak tau. Udah dari bulan Maret awal. Teman-teman sekalian. Ya. Saya rasa proses kapitulasi. Yang mungkin ditunggu oleh para pelaku pasar. Untuk ngebawa bitcoin turun. Sampai ke 50 ribu. Atau mungkin. Ya. Best case scenario. Mungkin mentok-mentok 56 ribu lah. Retest. Low point sebelumnya. Baru kemudian dia mantul gitu. Ini kelihatannya masih bisa play out. Ya. Skenario tersebut. Karena kalau kita lihat teman-teman. Apa yang membuat saya menjadi. Yang punya pandangan seperti itu. Sebenarnya wave count ini. Saya sudah pernah share ke teman-teman juga. So kita antisipasi teman-teman. Possibility untuk bitcoin overall. Yang bergerak dalam A. B wave. Ya. And then 1, 2, 3, 4, 5. Yang untuk ke C wave-nya. Pertanyaannya adalah nanti. C wave-nya itu dimana end up-nya. Apakah dia end up-nya di low point sebelumnya. Which is 56 ribu 500. Atau. Masih seperti yang kita terakhir jelaskan. Di live streaming juga. Yaitu berbicara soal. Posisi. The highest volume for bitcoin itu. Setelah level 60 ribu. Hanya ada di level 51 ribu 700 dollar. Ya. The second biggest ya. Kalau kita bilang ya. Kalau kita lihat disini kan. Ini terbesar teman-teman. Nah. The next one-nya ya disini. Yang terbesar. Disini ada tepi kecil. Gak terlalu impulsif. Yang kayak gimana banget. So selling pressure on bitcoin. Masih bisa membawa bitcoin sampai ke level itu. Ya. Faktanya teman-teman. Kemarin. After kita mendapatkan bitcoin mengalami up-shift ya. Untuk exponential moving average 821. For the first time. Sejak. 7 Juni ya. Kalau kita lihat. So far sudah mengalami proses penurunan ini selama 22 hari. Tampaknya langsung. Di undo. Ya. Dengan kejadian yang terjadi tadi pagi. Boom. Ya. Kita lihat rejection terjadi. Terhadap area fair value gap. Imbalance. Dan juga previous support resistance-nya. And then bitcoin gagal mempertahankan momentum. Tetap bertahan di atas support resistance. Box yang warna oranye ini. Kemudian trend lainnya juga sama ya. Langsung di jebol. Dibablas. Dan ngebawa bitcoin balik lagi sampai ke OB. Yang ada di kisaran range 61 ribu dolar. Ya. Sekarang kita masih konsolidasi. Tapi selling pressure masih kuat. Jadi saya gak berspekulasi kalau ini kelihatannya bottomnya gitu ya. Enggak teman-teman ya. Fakta bahwa selling pressure yang saat ini berlangsung masih kuat. Diiringi dengan. Ya. Kita bisa tambahkan juga. VWAP ya. Dari lowest point-nya disini. Dan kita sudah main di bawah VWAP. Berarti mengindikasikan bahwa bitcoin masih under selling pressure. Dan sellers masih in control. Ya. Saya bisa bilang gini teman-teman sekalian ya. Kondisi yang terjadi saat ini. Kita lihat ya. Bitcoin turun. Pullback A. B. And CWAP perhaps. Testing ke Fibonacci 0,5%. Dari wave 2 ke wave 3 ya. Disini teman-teman. Big move-nya. 50% retracement. Testing 63.800. Pas-pasan juga. Di level yang sama. Terdapat exponential moving average 21. Langsung ngasih rejection ke bitcoin. Berupa evening star pattern. Begitu evening star pattern close candle. Per tadi pagi. Kalau kita lihat ini kan closingnya tadi pagi nih. Ya. Jadi begitu kemarin itu kita ngelihat. Oke. Ada sign of rejection. Next day-nya kita ngelihat kayak gini. Gara-gara ya closing yang tadi pagi teman-teman sekalian. Disambut langsung dengan selling pressure. Begitu open candle hari ini. Ya. Itu technically adalah evening star pattern. Kalau teman-teman react langsung dari situ aja. Sebenernya udah langsung dapet clue. Kalau bitcoin masih bisa mengalami penurunan kembali. Three evening star. Three river evening star pattern. Kenapa keluarnya begini ya teman-teman sekalian ya. Oke. This is interesting. Alright. Three evening star pattern aja ya. Coba evening star pattern. Nah ini dia. Nah ini more or less teman-teman. Evening star pattern ya. One bull candle. One star pattern. And then di next day-nya kita ngedapetin candle confirmation berupa bear candle. Nah langsung react the market. Jadi kalau kita lihat kondisinya saat ini. Ya bisa dibilang Jerome Powell gak nolong. Bitcoin merespon kembali selling pressure. Menunggu NFP minggu ini. Ya tergantung nanti NFP bisa nolong atau enggak. Ya kalau misalkan NFP gak nolong. Yaudah lah. Telan-telan duda teman-teman ya. Perhaps the C wave corrective wave. Yang sedang berlangsung untuk zigzag ini. Ya di overall movementnya ini. Itu bisa end upnya disini. Or even lower. Karena memang faktanya. It is. Ya corrective wave. Pada Bitcoin secara keseluruhan. Ya perlu diingat teman-teman. Kalau kalian zoom out. Dan kalian mengatakan bahwa Bitcoin bearish. No. It is definitely still bullish. Karena kita beranjak dari level 38 ribu dollar. Sampai ke 74 ribu dollar. All of this bisa jadi memang part of the correction. Kalau saya tambahkan. Fibonacci retracement dari swing low. Ke swing high nya disini. Kalian lihat. Bitcoin bahkan belum mengalami koreksi. Lebih dari 50%. Ya. 50% nya itu ada di 53 ribu 396 dollar. Dan 38,2% nya. Itu ada di 57 ribu 661 dollar. So kalian vote di kolom komen. Kira-kira Bitcoin koreksi. Dari keseluruhan major swing ini. Ya which is dari bawah sini. Ya kalau saya boleh marking. Ini kan jatuhnya kayak gini guys. Nah. This is the rally. Ya. This is the rally. Dari bawah ke atas. This is the rally. Ya. This is the pullback. Atau the correction. Atau the retracement. Yang bikin orang panik. Oh bear is coming. Bear is coming. Ya kan. Break dari rising wage. Whatever. Bearish is coming. Ya. It's going down again. Sell the news event. Dari ETF. And blah 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 blah. And then faktanya rally lagi setelahnya. So the biggest question. Yang kita harus tanyakan kepada diri kita. Is it corrective? Atau. Ini technically. Adalah bearishnya. Sehingga Bitcoin masuk ke bear market. Dan balik turun. Lebih dari 80%. Sampai ngejet ke 30 ribu dollar. Ya. Is it make sense buat kalian? Atau enggak. Karena supply shock ada. Kemudian dari sisi ETF. Tetap stable. Tetap steady. Kita gak ngeliat mereka jualan yang berlebihan. Mungkin mereka melakukan hedging. Dengan melakukan sell shorting. At the same time. Kita gak tau lewat platform apa. Karena saya gak tau secara regulasi. Mereka boleh lakukan itu atau tidak. Kalau di US. But at least dari ETF-nya. Inflow-nya aja. Itu total 14,6 miliar dolar. Dan belum ada penjualan yang signifikan. Sampai ngebawa di bawah 14 miliar dolar. Jadi buat saya. It doesn't make sense. Kalau kita katakan. Ini sekarang masuk ke bear market. Guys. Remember. After halving. Bitcoin always bullish. Ya. Always bullish. Dan kalau ini yang terjadi. Oke. You know what? Bitcoin scam. That's my final thought ya. Kalau misalkan sampai dia bear market. Dengan kondisi demand yang steady. Dengan kondisi supply yang kesulitan. You know what? Ini scam. Tapi kalau misalkan. Enggak teman-teman. For those of you who understand. Bahwa every dump. Every correction. Adalah kesempatan untuk Bitcoin lompat lebih tinggi. Jadi kayak. Kayak trampolin gitu. Kayak. Boing gitu kan. Kayak boing ya. Every time mereka mendapatkan tekanan lebih rendah lagi. Seperti pair ya. Makin rendah. Teng. Naiknya kenceng gitu kan. Kalau pair kan. You know ya. Makin kecil. Pem. Gitu ya. Semakin kenceng. So. Tell me in the column comment. Tengah. Tengah menurut kalian. Bitcoin akan koreksi sampai ke berapa. 38% retracement. 50% retracement. Atau 62% retracement. More capitulation. More selling pressure. Baru kemudian. Boom. Take off ya. Sampai ke 100 ribu. 250 ribu. 1 juta dollar. Terserah kalian ya. Di cycle kali ini. Kalian boleh bermimpi. Setinggi tinggi mungkin. Sehingga kalau jatuh. Kita jatuh di antara para bintang. Anjay ya. Ya so that's my final thought ya. Dengan kondisi saat ini. Indian ya kita ngelihat Bitcoin masih dalam fase koreksinya. Dan perlu diingat teman-teman. Seperti yang saya bahas terakhir. Ya setiap kali kita memasuki yang namanya US Summer Holiday. Ya always market mengalami correction. Dan so far kita sudah mengalami proses yang lebih kurang sama. Ya ini juga waktu kondisi disini sama. Ya every bear boy itu start. Ya pokoknya semua yang bearish lah. Langsung kayak. You know what this is very bearish. Bro kita bakal turun sampai ke 10.000. Blah 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 blah. And ya lebih kurangnya. Cycle yang sama kembali berulang. Ya so far now teman-teman sekalian. What we see right now adalah ABC. Possibility ABC. Dan fifth wave nya. Dengan kondisi rejection yang saat ini berlangsung. Saya rasa sedang dimulai. So be prepared for all worst case scenario. Ya always prepare for worst case scenario lah. Let's say disini 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita ongoing ke 57.000. Maka harus preparation seperti itu ya. Worst case scenario adalah bagian dari kita. Untuk mempertimbangkan gimana cara risk management yang ideal. Alright. So that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for paying attention. Semoga informasi dalam video ini bisa ngasih teman-teman tambahan. Referency analysis. I'm not really bearish. But overall saya ngeliat. All of this adalah part of the correction. Dan mungkin selama US Summer Holiday. Ya kita gak bisa expect terlalu banyak. That's it. Okay. God bless to everyone. And I'll see you guys again. In the next Old Coins Update. Dan Bitcoin Update. Cheers. God bless. Bye bye guys.